selamat datang kembali di channel aplikasi indonesia seperti biasa, pada video kali ini saya akan membuat sebuah tip strip bagaimana membuat model atau membuat drawing di solidbook menjadi lebih mudah nah pada bahasan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial sederhana bagaimana kita membuat drawing khususnya untuk part ini dan memunculkan dimensinya secara otomatis dengan fitur namanya model item nah disini saya sudah memiliki part 3D dengan nama round end saya akan buat ini menjadi sebuah drawing tentunya disini kita tinggal pilih make drawing 4 atau assembly nah disini saya pilih template nya yaitu yang check size, disini saya sudah custom template nya nah disini sudah ada sebuah task pen atau fill palette yang sudah memunculkan beberapa pandangan untuk front, top dan beberapa pandangan lainnya nah disini saya pilih front nya, kita tinggal drag drop aja seperti ini cukup mudah dan simple tanpa kita harus membuat drawing pandangan depan atasnya tinggal klik atas untuk pandangan atas dan pandangan sampingnya tentunya tinggal geser ke kanan dan isometrik supaya ini bisa digeser ya bebas kita bisa tekan control oke, nah saya sudah letakkan di pojok kanan atas ya seperti ini nah disini jika ingin view nya berbeda kita bisa klik di bagian ini dan kita pilih disini yaitu untuk view shaded with edge ya untuk seperti ini kita bisa block ya kalau tidak mau dimunculkan untuk garis-garisnya nah disini di default sudah ada beberapa anotation nah disini saya akan menggunakan proses model item tapi proses model item ini digunakan untuk yang memang mungkin sederhana nah saya tidak rekomendasikan ini untuk penggunaannya untuk sebuah assembly gitu ya memunculkan dimensi dalam sebuah assembly karena itu cukup komplek dan banyak sekali dimensi jadi disini khusus digunakan mungkin untuk part-part yang sederhana dan dimensinya tidak terlalu banyak dari model tersebut sehingga mempercepat kita ketika memberikan dimensi jadi untuk hal biasanya pentingnya biasa kita kan pilih smart dimension kemudian kita pilih bagian mana yang ingin dimunculkan dimensinya ya contohnya seperti ini mungkin ya saya ambil contoh bagian ini bagian ini yaitu 40 gitu di geser nah bisa dibilang kalau kita melakukan ini satu persatu untuk model ini cukup lama tetapi ketika kita menggunakan model item ini akan cukup cepat gitu meskipun ya dengan smart dimension kita bisa memunculkannya tetapi alakah baiknya jika mau benar-benar sederhana kita bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan solidware gitu nah disini saya langsung saja ke model item kemudian disini ada sortnya kita pilih kita mau seluruh modelnya atau pandangannya disini atau pilihan tertentu gitu ya hanya untuk mungkin pandangan depan saja nah kita pilih yang entire modelnya saja kemudian disini ada beberapa pilihan dimensi yang ingin dimunculkan ya beberapa settingan contoh anotasi-anotasi lain kita biarkan default seperti ini nah tentunya disini eliminasi duplikat jadi kalau yang di pandangan depan sudah dimunculkan tentunya di pandangan atas dan kanan tidak akan dimunculkan nah disini saya tinggal langsung klik ok saja maka semua dimensi akan muncul bisa dibilang seperti ini dan memang disini belum cukup rapi kita bisa berapikannya secara manual atau kita bisa blok seperti ini kemudian nanti muncul bagian aislator toolbar kita pilih auto-arrange ya nah maka otomatis ukuran-ukuran dimensi ini akan meng-arrange sedemunya rupa begitu pun yang ini saya bisa blok seperti ini kemudian kita pilih auto-arrange nah jika ada ya dimensi yang tidak diperlukannya kita tinggal pilih dan pilih saja kita bisa rapikan geser-geser seperti ini mungkin begitu pun yang ini kita bisa geser-geser seperti halnya biasa kita bisa geserkan sesuai ini begitu pun yang ini kita bisa geser selama-selama seperti ini ya disesuai kan aja serapih mungkin gitu ya kita membuat dimensi nah keuntungannya apa ketika kita menggunakan model item ini keuntungannya dimensi yang diambil dari atau menggunakan model item ini dia langsung mengikuti dimensi yang kita buat di sketch atau sebuah feature contohnya seperti ini nah disini ada 30 ya mungkin saya akan coba dulu melihat ini itu diambilnya dari mana kalau bisa muncul otomatis ini itu dari sebuah sketch contoh simpelnya mungkin saya akan munculin yang ini ya yang 50 anggapnya atau yang 40 deh yang 40 ini kita buka ini model ke 3 partnya kita lihat sketch dari yang ini mungkin nah dari yang ini kita edit sketch kita bisa lihat disini ada ukuran 40 yang mana tadi dimunculkan ke drawingnya gitu ya kalau saya bagi dua seperti ini nah ini ada ya disini ada 40 ini gitu nah seperti itu kurang lebihnya nah saya akan coba kembali ke modelnya 3D nya disini nah 40 ini dimunculkan di drawing tadi nah jika ingin memunculkan dimensi secara otomatis di drawing dengan menggunakan model item saya sarankan ketika membuat dimensi di sketch atau ketika pembuatan feature itu sudah dilapihkan supaya ketika dimunculkan di drawing maka posisi dari dimensi akan sesuai dengan posisi dari sketch atau feature nya seperti ini simpelnya gitu ya ini kan udah rapi tentunya nanti pas di drawing disini pasti dia sudah rapi juga ya coba kebetulan ini kan belum rollback ya saya coba lihat dulu ini tadi kondisinya rollback saya kembali lagi ke drawing harusnya sudah oke kita tunggu kita ribu dulu disini setelah saya rebuild ini muncul kembali drawing nya kurang lebih seperti ini jadi kelebihan keuntungan lainnya ketika saya ukurannya dirubah contohnya ini jadi 45 dengan menggunakan all model item ini maka otomatis di drawing pun itu akan khususnya di 3D ya itu akan berubah juga kita buktikan disini nah kita lihat disini kita lihat kan nah ini ukurannya 45 juga itu sama ya prosesnya kurang lebih kalau kita update disini jadi 40 maka di drawing pun dia akan jadi 40 juga nah keuntungan menggunakan dengan model item ini dia antara dimensi yang ada di drawing dan sketch dari model ini itu dia saling meling gitu ya saling trikat gitu jadi kalau kita menggunakan smart dimension ini enggak jadi kalau kita rubah disini dimensinya dia tidak ngeling ke dimensi yang ada di 3D nya nah kurang lebih itu keuntungan dari kita menggunakan model item salah satunya untuk memunculkan dimensi cukup cepat kemudian itu salah satu yang kedua itu ngelingnya ke 3D part nya nah mungkin itu tips nya bagaimana memunculkan semua dimensi secara cepat dengan teacher model item di Solidwork terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe dan share video ini untuk rakan-rakan yang lainnya sampai jumpa kembali di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.